Kisah Teladan Anak Muslim Bab Sembilan Manusia Kerbau Cacing dan Kelelawar. Pada suatu ketika, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada seekor kerau. Dengan segera, malaikat itu melaksanakan perintah Allah. Saat bertemu kerbau, malaikat itu bertanya, Wahai kerbau, apakah engkau senang diciptakan Allah sebagai kerbau? Ketika itu, si kerbau sedang berendam di dalam air. Si kerbau menyatakan bahwa dirinya merasa bersyukur dijadikan sebagai seekor kerbau. Aku sungguh-sungguh bersyukur, karena aku dapat berendam air dengan sepuas-puasnya. Tidak seperti seekor kelelawar yang mandi dengan air kencingnya sendiri, kata si kerbau. Karena rasa penasaran, malaikat itu pergi menemui seekor kelelawar yang bergelantungan di dahan pohon. Ketika ditanyakan tentang hal yang sama, si kelelawar menjawab, Aku bersyukur, Allah telah menjadikan aku sebagai seekor kelelawar. Aku merasa beruntung, karena aku tidak dijadikan sebagai seekor cacing. Cacing hanya memiliki tubuh yang kecil, hidup di dalam tanah, dan berjalan dengan perutnya. Sungguh malang nasibnya. Malaikat pun segera pergi ke tempat seekor cacing. Saat bertemu seekor cacing, malaikat menanyakan hal sama kepadanya. Si cacing menjawab, Aku sungguh beruntung dijadikan cacing oleh Allah. Aku jauh beruntung dibandingkan manusia. Manusia yang tidak beramal soleh di dunia akan disiksa setelah ia mati. Alangkah malangnya menjadi manusia. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga telah menjadikan manusia sebagai halifah, berkuasa di bumi. Allah akan membalas perbuatan manusia, yang baik dibalas dengan yang baik dan yang buruk dibalas dengan yang buruk.